Intro Oke pertanyaan selanjutnya ya Kak mau tanya Apakah ada sanksi pidana Bagi orang yang menjadi saksi Sementara dia berbohong Ada Kalau ada pasal berapa terima kasih Ada Faisal Makanya gini Kita kan seringkali Beracara Pada saat kita beracara kan Sering kita mengingatkan Kepada saksi Bahwa kemudian Harus memberikan keterangan yang benar Karena apa Ada dua konsekuensi di sana Faisal Satu Konsekuensi dia Antara dia dengan Tuhan Karena saksi itu Sebelum diminta keterangan Dia harus disumpah Menurut keyakinannya Kan gitu Artinya dia harus benar Harus mengatakan hal yang benar Yang kedua Konsekuensinya adalah Hukum Itu sendiri Pertanyaannya kan Apakah kemudian Bisa dipidana Bisa Itu terdapat di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan ancamannya Tidak main-main Faisal Di dalam pasal 242 KUHP tersebut Itu ancamannya Paling lama itu 7 tahun 7 tahun Oleh karenanya memang Siapapun yang Siapapun Yang bersaksi Di depan persilapan Tapi Ini ada Bakso Lagi-lagi Kita Terdistract Terdistract Gak apa-apa kan Karena memang Mohon maaf rekan-rekan Ini memang Kantor kita ini Di pinggir jalan Jadi Sewaktu-waktu Memang Pasti ada Gangguan-gangguan Yang Tidak diinginkan Cuma kan kita Tidak bisa berbuat Apa-apa Karena ini Bukan salah satu Perbuatan Tindak bidana Atau Perbuatan yang dilarang Atau perbuatan yang dilarang Kalau kita melarang Malah kita yang kena Kita menghancurkan Sandang pangan Iya Gak boleh Kalaupun kita harus Merasa dirugikan Mungkin Perbuatan melawan hukum Seperti yang dirumuskan Di dalam pasal 16 1365 Kita pun Berdata Kita juga sulit Untuk mempertikan Oke kita kembali lagi Kembali lagi ya Sampai di mana tadi Tadi sampai di Dia berbohong Di persidangan Dia berbohong Oke Dia berbohong Konsekuensinya adalah 7 tahun 7 tahun Itulah yang dirumuskan Di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jadi Jadi Sebentar Fesal Biar diselesaikan dulu Kita harus Menghargai orang lain Harus menghargai orang lain Dia juga harus menghargai Tapi dia Dia tidak menghargai kita Tapi dia tidak menghargai kita Tapi mana tahu Tapi dia kan gak tahu Kalau kita sedang Shooting Gak apa-apa Kita lupakan soal bakso Kembali kepada topik awal 7 tahun 7 tahun penjara Makanya Tidak mudah memang Seseorang itu Ditarik sebagai Saksi Karena dia harus bertanggung jawab Pada dua hal Yang pertama Pada Tuhan Yang kedua Pada Hukum Hukum positif Kalau Tuhan kan Urusan dia sama Tuhan Tentu kan konsekuensinya adalah Dosa Tapi kalau Hukum positif Tentu konsekuensinya adalah Dipidana Bagaimana membuktikan Bahwa kesaksian itu Palsu atau tidak Itu pertanyaan juga Itu pertanyaan Pertanyaan juga Untukku maksudku Bukan dari saya Enggak Untukku juga Tapi Alhamdulillah Saya punya inisiatif Untuk itu ya Betul Nah cara membuktikannya itu Ya tentu kita harus melihat Faisal Kita harus menjadi bagian Daripada persoalan Kalau tidak Kita tidak bisa menjawab Tapi Bahwa kemudian Orang itu Sepanjang Kesaksiannya yang Apa Tidak masuk akal Tidak masuk akal Tidak sinkron dengan fakta-fakta Tidak sinkron dengan fakta-fakta Sementara pihak yang merasa Dirugikan Dirugikan tersebut Atau Pihak lawan Tergugat Ataupun penggugat Kalau dalam hukum Perdata Itu bisa membuktikan Bahwa saksi itu Telah melakukan kebohongan Atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar Atas suatu peristiwa Maka Bisa dilakukan upaya itu Gitu loh Karena apa Ini tidak main-main Faisal Ini menyangkut Hak Orang lain Orang lain Dalam konteks hukum perdata Ya Hak Para individu itu Apakah tergugat Ataupun Penggugat Ini kan posisinya saksi Kan kita tidak tahu Saksi yang dari pihak mana Dalam konteks hukum pidana Yang dipertaruhkan adalah Haknya seorang Terdakwa Jadi memang jangan pernah main-main Untuk memberikan sebuah keterangan itu Gitu loh Faisal Ini saya Angkat bentar ya Boleh Faisal Ada telpon Halo Waalaikum Di kantor pak Oh iya pak Siap Oke Itu Bikin video sama saya pak Ape nyatur di belakang Iya pak Siap Oke pak Waalaikum Siapa pak Direktur Direktur kita Direktur Ini yang meluang Direktur utama Rekan-rekan Jadi Dia itu Ini Pak Sulyono Esa Jadi kalau tidak diangkat Rekan-rekan kita bisa Kita bisa Ada masalah Ada masalah Karena kita memang Berpartner Berpartner dengan beliau Jadi kita Mau dengan Apa Dengan situasi Yang bagaimana Kita harus Menangkap Mengangkat 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 Telepon Tapi sudah beres Sudah beres Beliau mengatakan Apa Habis ini katanya Mau ada Kayan ke sini Ke kantor Orangnya juga akan Meluncur ke sini juga Jadi kita Tidak boleh pulang Ya memang Sudah waktunya pulang Sudah waktunya pulang Tapi Memang pengacara itu Tidak ada jam kerja Tidak ada jam kerja Oke lah Kita lanjut lagi Pertanyaan terakhir Bang mau tanya Kemarin saya habis Diejek sama temen saya Karena saya malu Lalu saya ancam Temen saya tersebut Kalau gak berhenti Ngejek Mau saya pukul Awalnya saya berpikir Dia takut sama saya Ternyata dia berani Lalu dia mukul saya duluan Gigi saya sampai Copot satu Yang ingin saya tanyakan Apakah saya bisa Dilaporin Temen saya itu Terus bagaimana Dengan tindakan saya Yang mengancam Mengancam tersebut Apakah juga bisa Saya dilaporin Padahal saya cuma Nakut-nakutin Biar berhenti mengejek saya Ini sering terjadi Bisa diri Saya belum menangkap Mungkin gini Saya mengejek Samean Samean gak terima Samean mengacam saya Dan mau Mengancam saya Mempukul Mungkin Atas dasar Perasaan Samean Perasaan pribadi Mungkin kalau saya ancam Saya berani ini Dia takut Ternyata enggak Malah sebaliknya Dia makin memutuskan Memukul Sampean Sampean Sampe giginya Copot Saya gak melakukan Perlawanan Iya gak melakukan Perlawanan Terus dia kan juga Bilang Padahal saya juga Nakut-nakutin Biar dia Ternyata yang mengejek sahaja Ternyata perhitungannya Keliru Perhitungannya keliru Inilah Kadang orang kan sering kali Salah perhitung Dipikir takut Ternyata dia malah lebih berani Daripada yang mengacam Terus pertanyaannya gimana Pertanyaannya Apakah dia bisa dilaporin Karena mengacam saya Takutnya kan Karena Karena memang yang paling Apa ya Ter Apa Yang paling jadi korban Maksudnya itu Paling teraniaya kan Sampean Karena Sampean memang sudah dipukul Tapi Sampean mungkin Mau lapor juga takut Karena Sampean gak Mengancam saya Jadi gimana itu Mengancam Saya pikir kalau konteksnya Seperti itu Dia tidak bisa Dijerat oleh hukum Ini kan Awalnya dari ajikan Lalu Satu contoh Aku sama kamu Faisal mengejek aku Terus Aku marah tentu Terus aku bilang Faisal Berhenti Kalau gak aku pukul Tapi kan sebatas itu Tidak ada tindakan lain Tidak ada tindakan permulaan Artinya kalau stop disitu Itu pun tidak bisa Dijerat pidana Kalau berhenti disitu Cuman Pada saat Pengancaman yang Saya utarakan Ternyata responnya Adalah kenyataan Adalah kenyataan Berbalik Senjata makan tua Sayang mengancam Saudara yang Memukul Sampai gigi saya rontol Nah tentu itu Penganiayaan Faisal Laporkan saja Berat itu ya Sangat cacat kan Cacat loh ini Dia lepas Satu ya Dua apa satu 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 disini Berarti sisa berapa giginya Sisa Tiga Satu Kan gigi orang dewasa Kan ada 32 Ada 32 Kalau tidak 34 atau 32 Saya bukan sarjana kroporan Saya tidak tahu 34 lah ya kan 34 atau 32 Ya syukur Cuman satu Cuman kembali pada Pertanyaan itu Dia bisa melakukan Laporan Atas tindakan itu Atau kalau dia khawatir Bahwa dia takut terjerat oleh hukum Atas tindakan pengancaman tersebut Sepanjang ancaman tersebut Tidak ada tindakan permulaan Gitu Ya kan Yang kemudian tindakan permulaan itu Apa nanya Terjadi Terjadi Dan Ataupun akan terjadi Akan terjadi Maka dia Tidak bisa dijerat oleh hukum Yang pasti Teman Dia Itu Yang mukul itu Bisa dikenakan Bidana Dan itu Ya berat Faisal itu Karena kan giginya Udah Sampai lepas Masuk ring Berat Karena cacat Berat kan cacat Ini kan Kalau tidak ada giginya Kayak apa Seperti Itu Seperti apa Seperti Itu Apa Salah satu Orang di kantor Oh iya Ya Gak apa-apa Tapi ya Jangan diucapkan Itu kan kita gak tau Siapa Maksudnya teman-teman kan gak tau Yang tau cuman kita Dan Allah Dan Allah Iya Masa akal Ini pertanyaan terakhir ternyata Yang mana Ini Oh tadi itu Yang tadi ini Ternyata terakhir Berarti kita tutup aja Iya kita tutup aja Kita lanjut besok aja Kita lanjut dari pertanyaan Yang belum terjawab Yang belum terjawab Besok pasti Masih banyak Masih banyak Pertanyaan Terus juga Diingatkan Faisal Sama Apa nanya Rekan-rekan Fatul Coric Channel Atau siapapun Yang baru mampir Di channel ini Yang kebetulan punya Persoalan-persoalan hukum Betul Apakah itu hukum pidana Apakah hukum perdata Ya atau Bisa langsung Comment di bawah Comment di bawah Di bawah ini Cutup Youtube ya Youtube Youtube Kok cutup Youtube Youtube Nah nanti Kami akan buatkan videonya Seperti ini Faisal ya Semoga Video ini bermanfaat Faisal ya Oke Saya menjawab pertanyaan Dari rekan-rekan Rekan-rekan Oke Terima kasih rekan-rekan Fatul Coric Channel Telah menonton Hingga sampai saat ini Saya sangat menghargai Perjuangan Kalian semua Karena yang nonton Juga menghargai Perjuangan kita Jadi sama-sama menghargai Sama-sama menghargai Oke kalau gitu Terima kasih Sampai Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax